Intro Selanjutnya Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pengaturan perlindungan terhadap penyandang disabilitas Seperti tadi saya sampaikan, secara struktur sosial ada beberapa kelompok yang kemudian kesulitan Atau mendapatkan hambatan ketika berhadapan dengan sistem peradilan hukum perdata Salah satunya adalah penyandang disabilitas Penyandang disabilitas dalam kondisi masyarakat yang masih memandang Menggunakan pendekatan yang konvensional terhadap penyandang disabilitas Seringkali termarjinalkan Padahal menurut United Nations Convention on the Rights of People with Disabilities Sudah dijelaskan bahwa konsepsi disabilitas adalah konsepsi yang berevolusi Terjadi karena interaksi manusia satu dengan manusia lainnya Dalam hal tertentu, mereka yang tergolong penyandang disabilitas Kesulitan untuk dapat berinteraksi secara efektif di masyarakat Penyandang disabilitas dalam hal berhadapan dengan sistem peradilan hukum perdata di Indonesia Juga mendapatkan kedudukan yang setara dengan masyarakat yang lainnya Apalagi tadi sudah saya sebutkan dalam UNCRPD yang sudah diratifikasi oleh Indonesia Juga termasuk dalam prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas Nomor 11 Tahun 2016 Dalam prakteknya, penyandang disabilitas seringkali mengalami hambatan Hambatan-hambatan yang dialami bisa juga karena penyandang disabilitas di Indonesia Terhambat dalam hal mengakses sarana dan prasarana pengadilan Hal lain adalah dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas sebenarnya sudah diatur Bahwa setiap penyandang disabilitas yang tergolong tidak mampu dapat mengakses bantuan hukum Itu adalah contoh kelompok masyarakat rentan jika menggunakan pendekatan struktur sosial Dalam berhadapan dengan sistem peradilan perdata Tiga kelompok rentan tadi berdasarkan pendekatan struktur sosial yang telah kami pilih untuk dianalisis Tentu masih membuka temuan-temuan dari peneliti-peneliti lain Selanjutnya, saya akan menjelaskan pendekatan yang kedua yaitu pendekatan ekonomi Dalam hal pendekatan ekonomi, kelompok masyarakat tidak mampu tergolong dalam kelompok masyarakat rentan Ketika berhadapan dengan sistem peradilan perdata BPS, Badan Pusat Statistik telah menentukan kriteria masyarakat tidak mampu Sejumlah kritik diberikan terhadap BPS karena kriteria tersebut hanya berdasarkan hal-hal yang sifatnya operasional prosedural Mengesampingkan perdebatan mengenai kriteria tersebut Masyarakat tidak mampu kesulitan mengakses sistem peradilan perdata Karena mereka, seperti saya sampaikan di awal Misalnya kesulitan untuk mendaftarkan perkara Harus membayar biaya panjar Mereka juga kesulitan untuk mengakses jasa advokat Apalagi kemudian jika pun mereka menang dalam satu perkara Mereka juga dibebani biaya misalnya harus membayar biaya eksekusi Nah dengan adanya konsepsi beracara prodeo di pengadilan Di mana mereka bisa mengakses bebas biaya perkara Juga mereka bisa mengakses advokat yang memberikan jasa pro bono di sekitar mereka Pasca undang-undang bantuan hukum Ketentuan mengenai hak masyarakat tidak mampu mendapatkan bantuan hukum Sekarang semakin ditegaskan Bagi masyarakat tidak mampu Mereka berhak mendapat bantuan hukum Baik non litigasi maupun litigasi Yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui organisasi bantuan hukum Dari situ diharapkan kelompok masyarakat tidak mampu dapat mengakses peradilan Kesimpulan dari penelitian ini adalah Peneliti merumuskan ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan kriteria kelompok rentan Yang pertama adalah struktur sosial Yang kedua adalah pendekatan ekonomi Dari situ diharapkan pengambil kebijakan dapat merumuskan peraturan perundang-undangan Yang lebih spesifik guna melindungi mereka Guna membantu mereka mengakses sistem peradilan perdata Hal lain yang perlu juga didorong adalah Mindstreaming isu terkait dengan mindstreaming kestaraan gender Dan juga perlindungan terhadap penyandang disabilitas Sehingga di masyarakat hambatan-hambatan yang sifatnya struktural Atau sikap atau kemauan untuk menyetarakan kelompok tersebut dengan kelompok yang lain bisa dihilangkan Sekian hasil penelitian dari Departemen Perdata Konsentrasi Hukum Acara Perdata Sampai bertemu di video selanjutnya Mengenai perempuan berhadapan dengan hukum Khususnya perempuan berhadapan dengan sistem peradilan perdata Terima kasih